Intro Halo Bipro Halo ketemu lagi bareng gua Jakar Jackers di Beat The Legend Seperti biasa Beat The Legend mengulas para legenda Indonesia Para pengkarya Beat The Legend berkunjung ke rumah Tombo Ati Pasti lu udah tau siapa tuan rumahnya kan Ya sohib gua udah 20 tahun lebih nih Oh Pik Siap Assalamualaikum Pik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih Alhamdulillah luar biasa Nih Nih Agut menanya nih Masa pandemi ini Kira-kira apa aja nih kegiatan Jadi Baik Untuk Teman-teman Beat Bro Ya Masya Allah yang menonton acara ini Terima kasih buat dateng ke rumah rumah Tombo Ati Ini studio Studio Masya Allah Luar biasa Jadi Alhamdulillah Masa pandemi ini sudah hampir Berapa bulan Tiga atau empat bulan Tiga bulan Luar biasa Luar biasa Banyak saya ngurus sama keluarga Anak-anak semuanya Tapi masih workshop Masih Tamu-tamu juga masih banyak Gitu ya Kita Proses lah Setiap hari itu Intinya masa pandemi ini Ternyata Ada masa kita Untuk kita Memperbaiki diri Terus Ibadah yang banyak Berkarya yang banyak Masa kita menabung Jadi Jack Aku itu Punya bank Oh Kayaknya bank sendiri Namanya bank ide Bank Bank ide Bank ide Bank ide Bank ide Jadi kumpulin apa yang bisa buat Sampai bertena ikan Sampai menanam Sampai membuat Obat-obatan Kira-kira itu pandemi ini apa Terus coba diramu Kemudian ada teman-teman yang Khawatir kena Covid apa Saya cobain Obat-obatan itu Ada juga Apa Kita juga Beberapa teman Datang Dan kita Belajar Jadi semua Yang menjadi tamu Di rumah ini Di rumah Umat-umat Tunggu Adi ini Mereka guru Buat saya Ngasih Masukan banyak Ngasih Nasihat banyak Gitu Jadi luar biasa Masa kita duduk Masa kita Pandemi Masa kita Belum ada Apa Aktivitas yang besar Di luar Ini masa kita Untuk kita Menabung Banyak hal Yang kita tahu Jadi Aktivasi Maksudnya Aktivasi itu gini Kita itu Sebenarnya punya Kemampuan yang luar biasa Ada Banyak sekali Aplikasi Yang ada Dalam diri kita Itu yang belum diaktifkan Masa kita Masa kita diam Masa kita duduk Masa kita merenung Selama Pandemi ini Masa kita Aktivasi Oh ada ini Ada ini Jadi itu luar biasa Jadi covid 19 ini Sebenarnya Karunia Dari Allah Kepada kita Semuanya Bagaimana kita Insuspeksi Kok bisa sih Masjid aja Tidak boleh Kok bisa sih Kemanggacan Tidak boleh Kok bisa sih Datang ke majelis cikir Majelis ilmu Majelis solawat Tidak bisa Buat konser-konser Solawat Tidak bisa Ternyata ini Ada ruang Ada ruang kita Untuk kita merenung Perbaiki diri Mungkin selama ini Banyak kesalahan Banyak ruang-ruang Yang keliru Dan terus berkarya Menulis lagu baru Kemudian mencoba Eksperimen Kepada bunyi-bunyian Eksperimen Macam-macam Ada gak Lagu yang lahir Di masa pandemi Ada beberapa lagu Ada beberapa lagu Yang coba saya tulis Isinya Lebih banyak Kepada cinta Bagaimana Allah Memberikan cinta Dengan bahasa Yang berbeda Kali ini Kepada kita Bagaimana Allah memberi Karuninya Dengan bahasa Yang lain Yang tidak Seperti biasa Lagu Judulnya Cinta Cinta Lagu cinta ini Tentang betapa Besarnya Kasih sayang Allah kepada kita Semuanya Dia telah Menaburkan Jutaan Kebaikan Jutaan Rahmat Jutaan karunia Kepada kita Semuanya Dan kadang-kadang Kita dengan sedikit Ujian ini Tiba-tiba Mencacimaki Keadaan Kesusahan Bingung Apa-apa Saya berharapnya Lagu baru Ini nanti Bisa Miniman Mengantarkan Kepada semua Yang mendengar Utama saya Sendiri Saya Bisa Mengenali Memahami Apa sih Yang dimau Sebenarnya Keadaan Gitu Yang real-time Terus Kapan Keluar Belum Masih Proses Masih Proses Tempor Yang waktu itu Gue isi Gak jadi Keluar Jadi Vidro Ini Jaka Ini Salah Satunya Saya Ngefans Berasa Jadi Ada Beberapa Hampir Dari Banyak Album Yang Mengisi Dram Jaka Dan itu Saya Apresiasi Luar Biasa Terus Banyak Lagi Yang Kehilangan Arah Gara-gara Masa pandemi Ada Contohnya Temen Gue Anak Band Banyak Yang Jualan Online Jualan Barang-barang Jualan Mobil Ada Jualan Baju Tapi Mereka Survive Jadi Bagus Kayak Gitu Bagus Jadi Makanya Masa Kita Kayak Gini Kita Tiba-tiba Mengenali Aplikasi Aplikasi Yang Lain Seandainya Kita Handphone Yang Bisa Dioptimalkan Jadi Tidak Tergantung Kepada Bahwa Ketika Kamu Tidak Ada Job Terus Bingung Terus Frustasi Terus Apa Tidak Masih Banyak Yang Bisa Kita Kerjakan Masih Banyak Ruang Yang Mesti Kita Raih Kayak Gitu Ya Ada Ada Yang Jual Baju Ada Yang Online Ada Temen Kita Wah Sekarang Jadi Taksi Online Jangan Malu Jangan Malu Jangan Malu Emang Inilah Kenyataan Mungkin Selama Ini Kita Kerja Kurang Berbagi Kurang Apa Disini Kesempatan Kita Apa Kira Kira Kalau Bukan Hari Ini Kita Ngejob Kita Konser Kita Apa Masih Banyak Bisa Kita Kerjakan Survive Tentunya Memang Harus Ikat Ikat Pinggang Lebih Kenceng Dan Yang Jelas Lagi Kita Jangan Diam Harus Ada Bergerak Betul Ada Pergerakan Terus Ada Lagi Terus Yang Kita Tahu Perjalanan Musik Lu Banyak Berbagai Lintangan Terus Banyak Dukanya Terus Lu Berangkat Bener Bener Dari Nol Terus Teritain Sedikit Bagaimana Awal Lu Bermusik Yang Jaman Lu Masih Ya Masih Jalan Laha Iya Ampe Sekarang Nih Alhamdulillah Jadi Sebenarnya Kita Tuh Apa Ya Gak Bisa Apa Sebenarnya Cuman Kita Kepedian Kadang-kadang Kenapa Pertama Itu Fokus Fokus Aku Coba Fokus Karena Gak Bisa Ngapain Bisanya Apa Bisanya Buat Lagu Mini Terbatas Berarti Harus Punya Tekad Berarti Harus Punya Apa Keberanian Berarti Harus Berkarya Terus Kayak gitu Awal Saya Sudah Menulis Itu SMP Sebenarnya Lagu Sudah Mulai keliling Bawain lagu Sendiri Dari Kampung Kampung Saya Tinggal Dari Terus Pede Kita Buat Demotif Kita Ke Jakarta Kebetulan Dulu Kita Dibantu Sama Ada Mas Donifatah Bantu Termasuk Iro Kemudian Masuk Lagi Ketemu Si Pai Tunggu Indra Orang-orang Ini Saya Sampai Sekarang Mesti Ngefans Mereka Bantu Mereka Bantu Betul Lu Juga Bantu Gue Tauan Susah Sehari Kadang-kadang Makan Jadi Luar Biasa Luar Biasa Kesempatan Kita Bisa Pinjem Studio Mutang Dulu Kadang-kadang Saya Mesti Kerja Dulu Di Tangerang Ngelang Kecat Terus Gue denger Juga Lu Pernah Jadi Bodyguard Di Blok M Caman Dulu Jaga Klub Jadi Berbagi Aja Kadang-kadang Soalnya Gini Ada Teman-teman Punya Lagu Ada Lagu Nih 10 Lagu Lagu Baru Cuman Nggak Gua Nggak Ada Duit Terus Gimana Dok Kerja Dulu Duit Rekaman Jangan Kamu Berharap Bahwa Orang Lain Akan Menolong Kamu Kamu Harus Menolong Duit Tahun Berapa Waktu Terus Terima Tepat Tahun 1993 2003 Kita Survive Saya Ada Di Bella Studio Bella Studio Satu Kumpulan Teater Anak Itio Bella 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 terus kita proses latihan buat teater saya pegang musik saya kadang-kadang jadi asistir sutradara saya ngambilin orang-orang untuk berlatih kita konser kita buat satu pementasan gitu ya sisa waktunya kerja-kerja apa saja yang bisa itu apa aja kira nih gaji sehari 25.000 ini buat ongkos gini-gini sini kumpulin tabung sisa ngumpul berbulan kita sewak studio kita rekaman itu ketahuan lagi ke produser ditolak lagi tak kerja lagi apalagi bikin demo lagi kasih lagi ke recording company Alhamdulillah ditolak lagi terus terus apalagi seadanya lah itu pekta ginutang gua gua disini-sini-sini oke nanti tulang tadi juga nyamberin itu apa gitu ya ya karena memang kita kita coba cari sesuatu yang yang istilahnya kita masih bisa berharga gitu kita musisi tapi kita berharga nggak boleh minta-minta minimal kasbon ngutang lah dulu sama lu juga ngutang sama si Pai juga ngutang sama si paling banyak utang sama Pai itu orang itu luar biasa itu Parlin nonton acara ini thank you luar biasa jadi jadi kita survive gitu apa aja yang bisa jadi makan ya makan ya coba yang halal ada itu banyak temen-temen yang apa nawarin udah lu jadi beda aja gua berusaha juga iya wah ada yang premanis mau ngasah jelurit lagi apa enggak lah enggak jalur kita kerja aja yang kita bisa gitu di jalurnya posisi-posisi miskin posisi susah posisi nggak berdaya itu orang itu bisa berubah jadi binatang jadi jadi coba ambil hal yang positif aja positif itu sampai Alhamdulillah album pertama kan waktu itu di apa Los Lebor Los Lebor ya dulu Oke Alhamdulillah ndak laku ndak laku tapi masuk di vlog terlebih dahulu habis itu pindah lagi ke Airo Airo jadi Airo setelah setelah itu Alhamdulillah juga enggak jalan pindah lagi tuh sama kerjasama-sama Adi Adrian Adi Adrian ya dan bayangkan tangan ini iya masih pada lu main drumnya hahaha Alhamdulillah konsep keren itu alhamdulillah juga ini kecaraan hahaha terus so buat lagi album lagi tak ada abisnya lu main drum tuh udah tuh terus semuanya main gitar upon shootingnya sama Dewi sama anak-anak itu kan jadi luar biasa Alhamdulillah juga pasal malam yang di itu di Airo Airo itu keren tuh keren tuh Alhamdulillah enggak jalan juga hahaha buat album lagi tawarin gitu dan berarti banyak ya dulu ya banyak album waktu itu bikin demo berapa banyak dulu kita buat 60 lagu 60 lagu itu perkaset menawarkan enggak kasih aja semuanya kasih semuanya akhirnya di apa akuarius kan krius terus ada Pak Oh sudah mau tubuh gua yang oke itu ada sebab berdanti Terus lain meninggal kisah lain meninggal ya itulah pokoknya eh pahlawan-pahlawan banyak-banyak yang berjasa dan apa sampai sekarang udah berapa albumnya hampir 19-20 album ada lupa sih banyak-banyak nah dulu kan waktu dari rock ya kan dulu kan di label ya apa label lah ya ada pilihan grupik karena dulu kan sebenarnya album-album lu tuh kan bagus ya cuma kan ya Alhamdulillah enggak laku hahaha enggak denger tiba-tiba dikasih pilihan sampai sekarang lu jadi kayak gini nih nah itu pas di apa Forte Forte record itu akurius itu saya di ada sisa satu lagu waktu itu Ustadz Arifin bikin Ilham eh apa bikin album dengan ada kurang satu lagu akhirnya Agus Izuar tuh Agus Izuar Jumat Agus Izuar ya aku dia di Senada nah dia bantu ikut religi ya ya masukin satu lagu Oke wah lucu itu meledak itu campur-campur ya dulu ya campur-campur ada sepuluh penyanyi-puluh penyanyi kita nggak sampai foto karena kita terakhir-akhir yaitu terakhir lagu jadul apa lagu Tombo Ati Wah itu memang lagu sakti tapi itu lagu sendiri enggak bukan jadi itu lagu lagu Jawa lagu Jawa musholla-musholla cuman gua aransmen ulang ada Lukman tuh Alok Mani bos sayang iya iya Lukman tuh Man manusia berjasa juga susah-susah dari Lukman di Priokwa ada orangnya banyak banget udah kalau lagi seneng jauh-jauh aja kalau lagi susah kesini ah iya betul luar Lukman keren ya saya juga apa galuh ya halo halo abang gua senengah dunia akhirnya keren sekarang jadi Alhamdulillah ada berkah gitu ya kadang-kadang saya mikir juga banyak temen-temen yang berjasa lebih saya masih belum bisa berbuat tapi saya doa-doa itu udah cukup itu ya lebih inget aja udah cukup hahaha ya ini orang bilang pik udah sekian album kamu udah sukses nih belum 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 ini puncak nih oke ini baru start-start baru start-start masuk titik start terus kita harus jalan lagi gitu banyak sekali yang apa namanya eh kupingin ke depan gitu ya mulai apa optimalisasi aplikasi yang ada di dalam diri gitu gitu nih kalau gua ada cerita lucu nih gua nih kalau lagi rekaman ya sama opik ini aduh padahal gue dari mana-mana nggak kalau ketemu dia ambil waduh waduh terus harus apa harus seirama apalagi kalau bikin album sama opik sefrekuensi sefrekuensi kita kalau enggak nggak bisa gue juga bisa tembus media ajaib juga itu dan itu udah gue lakuin udah biasa udah kayak Sting kita ya siap hahaha jadi ada-ada khusus untuk apa jaka nih bidro ya kalau dia mau ngisi di album saya udah mandi dulu sembahyang dulu hahaha karena kartunya sama gitu ya betul katanya sama jadi tapi ya Alhamdulillah ya sukses luar biasa luar biasa nah terus ada lagi nih tujuan tujuan hidup lu nih apa nih untuk ya setelah udah semua lu arungi udah lu nikmati terus biar lu ketemu sama orang-orang sukses lah orang-orang besar yang tadinya lu nggak bisa gapai sekarang lu bisa ketemu iya itu gimana jadi emang begini ternyata kalau orang mikir sukses itu banyak uang sukses itu punya masa banyak punya apa fans banyak nyata bukan itu tujuannya ini ternyata menjadi manusia yang kira-kira saya tuh bisa buat happy orang banyak kalau tujuan intinya nantinya enggak ada yang lain ya menjadi kekasihnya dia jadi inti daripada inti itu ada banyak teman-teman datang ke sini ada yang umur 63 ada yang umur 70 saya tanya bah-bah punya cita-cita enggak Wow udah mau mati gini ngapain punya cita-cita cita-cita kita harus bangun cita-cita kita lagi bangun cita-cita lagi apa cita-cita nggak ada yang lain kita udah mau mati semua Widro semuanya nonton ini bakal mati atau besok aku bisa jadi harus punya satu tujuan yang menjelaskan nggak boleh ngerawat nggak boleh kalau nggak punya tujuan sehebat apapun kamu kamu nggak bisa melangkah tapi kalau kamu tujuan punya tujuan yang jelas walaupun ngesot kamu akan menjelaskan jadi populer apa namanya populer kemudian hebat kemudian banyak uang apa itu palsu jadi saat-saat kemarin ada kita lagi belantakan itu baru terasa aduh duit nggak penting nama juga enggak penting pas jatuh nol nggak ada yang nolokin kita sendiri yang sepangkit jadi akhirnya dulu kerasnya juga putaran itunya iya merasa kita nomor dua hahaha hahaha jadi jadi harus mulai berubah cita-cita pencapaian hari ini bukan segala apakah kita yang dalam keadaan gagal hari ini yang padahal sukses keadaan kita gimana ini bukan akhir masih ada lagi perjalanannya harus kita tebuk lebih besar lagi lebih panjang lagi iya iya gitu hahaha hahaha nah terus nih kapan kapan dan apa yang menjadi penanda titik balik lu hingga sekarang nih pik sebenarnya sih nggak berubah aja kalau gua sih lihatnya berubah ini gini aja cuma ada sisi lainnya hahaha hahaha panjang sekarang tapi saya dewasa aja kali ya sebenarnya sih ada rahasia aku tuh punya patokan memang ketika saya menulis yang itu membuat saya berubah kalau dalam Quran itu Adubillahi sami'id alihi minaswaitan rajim bismillahirrahmanirrahim inna arsyadna'ka syahidaw kumubashiraw kumadiraw jadi tidak diutus seorang utusan kecuali untuk bersaksi kemudian menyampaikan kabar gembira kemudian memberi peringatan ini jadi patokan gua menulis tuh oh ini dari situ iya bila waktu telah memanggil teman sejatianyalah aman oh itu lirik dasar ya hahaha jadi ada banyak lagu tulis itu sebenarnya nasihat nasihat jadi peringatan buat saya sendiri atau bukan-bukan buat orang ya cuman lu menyampaikan pesan saya menulis lagu buat saya menulis lagu peringatan nulis apain buat saya warning semua warning buat saya jadi kuping saya lebih dekat dari kupingnya bitbro ya jadi kalau mau nasihatin nasihatin diri sendiri ya entah lewat karya entah lewat cermin entah lewat apa gitu terus apa berubah dari sisi mana ya mungkin penampilan secara dari dulu mungkin ya kita bawain lagu ada lebih atau yang jenri yang itu tapi sebenarnya itu sebenarnya tetap itu merasa spiritual juga ya orang ngomong lagu religi itu tidak hanya apa tentang agama tentang sholat enggak religi itu kamu ngajakin orang berbagi alangkah indah orang bersedekah boleh atau menenam pohon atau bau menolong tetanggamu nah itu religi gitu dan mestinya ketika kita nulis itu kita tahu yang kita tulis dan mestinya udah kerjain belum begitu iya betul hahaha jadi harus bukan riset aja ya ya jadi harus ngalamin dulu jadi ngomong kayaknya orang bilang gua masuk pikni bisa kena ya mungkin gitu mungkin aku juga enggak ngerti ya intinya semuanya gift lah itu ya dunia dari Allah ya dunia kemudahan apa gitu hahaha ya terus tadi juga pas gua datengkan sama timnya ya terus gua cerita di jalan terus gua tanya apa gua cerita kalau pikni ada rumah tomboh hati ini untuk anak-anak yatim nah terus yang membuat 40 ya ibaratnya wadah ya untuk mereka ya di sini ya itu gimana tepik jadi gini suatu saat saya ketemu buruan itu buruk bilang eh apa namanya aku tanya sama dia guru saya ini enggak ada ilmu saya enggak punya banyak pengetahuan saya ini anak jalanan caranya selamat yang paling gampang gimana oke dia bilang kasih makan pakir miskin kasih makan pakir miskin sebanyak-banyak Wah udah dong kerjain dapat berapa waktu datang lagi dia guru saya mau tanya nih gimana caranya selamat tetapi saya ini kok nggak bisa apa namanya istiqomah istiqomah itu terus-menerus gimana caranya istiqomah gampang kalau kamu istiqomah pindahin fakir miskin ayatin rumah mau kamu susah mau kamu sedih mau kamu jaya mau kamu sendiri mau kamu berbanyak kamu harus kasih makan otomatis amalan itu berlangsung terus berlangsung dan berbentuk terus ya itu mau ada lagi enggak ada deh ada enggak ada harus ada harus ada harus ada harus diada-ada harus berat itu makanya kita jalanin yang standar aja susah bagaimana kayak enggak 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 ini ternyata apa ya tadi bilang kita ngobrol tadi kalau bikin konser kelas RT sponsor yang datang RT kalau kamu bikin nasional maka sponsor datang nasional kalau kau bikin internasional maka apa sponsor yang datang nasional sama kamu punya satu anak yatim sepuluh atau seribu itu nanti rezeki atau segitu kita ini cuman dititipin kita punya keyakinan Widro kita punya keyakinan bahwa setiap dari kita sudah ada tulisan rezekinya jadi mamanya kita menanggung anak yatim fakir miskin itu sudah cuman kita dititipin saja itu ini jadi jadi ruang-ruang menanggung anak yatim fakir miskin ini jadi modal juga untuk kita menulis kita menulis untuk kita coba merenung mungkin menyampaikan sesuatu yang kita paham gitu bukan maksudnya untuk pamer jika cerita ini bukan untuk pamer tapi ini menyampaikan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita karunia Allah disampaikan Tadu sebenarnya sampaikan sampai-sampaikan begitu jadi intinya ya ini ya menafkai ya kasih makan waksimis banyak kasih makan makanan itu tuh hal yang luar biasa Oke Widro itu tadi obrolan gua ya tadi sama opik terus banyak juga hal-hal yang kita petik ya tapi sebelum kita berpisah nih kira-kira ada pesan untuk para beatbro gua nih siap nah ibaratnya ya kata-kata magic world lah hahaha jadi gini buat temen-temen bidro gitu ya ada satu pesan khusus nih dari saya buat kalian kalian adalah spesial semua dari kalian punya kemampuan punya sesuatu yang luar biasa yang itu itu gift dari Allah itu karunia dari Tuhan gitu ya kamu spesial pasti kamu punya kelebihan jadi seperti apapun hari ini gitu ya sepertipun keadaanmu hari ini yang katanya gagal yang katanya susah yang katanya terbatas kamu spesial tinggal kamu cari kira-kira apa sesuatu dalam diri kamu mungkin kamu aktifkan beberapa aplikasi dan dirimu kenali dirimu kenari kenalah kelemahanmu kenali kelebihanmu mulai duduk dia merenung tulis apa yang kamu mau dalam hari-hari itu kamu spesial kamu spesial dan satu lagi yang paling penting kalau melihat keadaan kita hari ini rasa-rasanya yang lagi terpuruk yang lagi susah nggak mungkin kita mencapai kepinginan kita ingat ada Allah Tuhan kita yang dia mampu mewujudkan apa saja kamu mau maksimalin deketi sumber energi bagi yang beragama lain silahkan dengan cara kalian masing-masing dekati sumber energi ingat tidak mungkin kalian diciptakan di atas muka bumi ini biasa-biasa saja kamu spesial hanya terkadang kita belum tahu siapa kita hari ini sukses Insya Allah luar biasa mantap luar biasa amin 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 oke 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 luar biasa aduh tahu ya oke 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 ada merchandise oke 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 buik nih dilihat bukan seteranya buka coba-coba coba ini pokoknya thank you bradivers aku kerennya luar biasa aku seneng banget ini bidro ini jaka nih salah satu main drum terbaik tinggal dia apa maksimalkan satu aplikasi terendirinya tiktik 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 dan diri pasti sukses ini keren 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 ini keren ini kalau seandainya jadi apa dijual pasti banyak yang dikasih juga baik-baik terima kasih di sini datang lagi boleh kita bicara lagi banyak hal apa yang mesti kita buat dalam hari-hari kita terima kasih luar biasa Oke thank you Oke bro terima kasih ya dari perjalanan Opik bagi Beat Legend gua Opik adalah sang gurus berita gua jadi kalau gua lagi lagi-lagi pusing apalagi bergejolah hati gua ya gua paling kadang-kadang suka Mari gua suka share tapi kalau lagi senang lupa masanya dia Oke gua jaka-jakel sampai ketemu lagi di episode yang lain tentunya bersama gua dan para legenda Indonesia lainnya salam Sub indo by broth3rmax